Sebuah kapal Tukkot Bojoma 2906 mengalami kebakaran. Seorang ABK pun tewas dalam insiden tersebut. Diketahui kapal tersebut tengah mengisi BBM dari sebuah mobil di kawasan pinggiran sungai Batanghari. Saat memulai pengisian minyak, tiba-tiba ada api yang menyambar dari selang pengisian dan langsung membakar korban dan menyambar ke bagian tangki bahan bakar kapal. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jambi, Muzakir, yang kini sudah terhobong bersama kami. Silahkan Muzakir. Halo, selamat siang Rekan Mei. Assalamualaikum Wr. Wb. Ya, silahkan Muzakir dengan laporan Anda. Ya baik Tribuner, dapat kami laporkan jika kemarin sore terjadi kebakaran di sebuah kapal Tukkot milik Bojoma 2906. Dalam insiden tersebut, satu orang awal kapal tewas dalam perjalanan tersebut. Informasi yang dihimpun, kapal tersebut tengah mengisi bahan bakar jenis solar dari sebuah mobil yang berada di pinggir sungai Batanghari, tepatnya di desa Kunangan, Kecamatan, Taman Radom, Oja Kusi. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 15.00. Kejadian tersebut ketika melakukan pengisian dari menggunakan selang panjang. Saat melakukan pengisian, tiba-tiba ada api yang menyambar dari selang pengisian dan langsung membakar korban. Kemudian, awal kapal yang lainnya mengetahui adanya terjadian tersebut, langsung memadamkan kebakaran tersebut menggunakan Avar dan alat cadanya di sana. Selain korban meninggal, satu orang rekannya juga mengalami luka bakar, namun tidak separah korban. Dan kedua korban kemudian diekupasi ke rumah sakit terdekat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!